Intro Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pelaku usaha, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Habib Ismail bin Yahya mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kalimantan Tengah memiliki panjang pantai 750 km yang membentang di tujuh kabupaten dengan luas 94.500 km persegi, 2.290.000 hektare perairan tawar yang terdiri dari sebelah sungai besar, 690 buah danau dan rawa, dengan 300 jenis ikan tawar, serta potensi wilayah pesisir untuk mengembangkan tambak mencapai 84.400 hektare. Keberpihakan Gubernur Sugianto Sabran kepada pelaku usaha, serta masyarakat perikanan, dibuktikan melalui program serta kegiatan strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Sabtu, 15 Februari 2020, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini meresmikan dermaga pendaratan ikan di Kumai, launching asuransi nelayan berkah, dan penyerahan bantuan sarana dan prasarana perikanan di Kumai, Kota Waringin Barat. Gubernur berharap semua pemangku kepentingan dapat memanfaatkan dan menjadikan dermaga pendaratan ikan Kumai yang merupakan terlengkap dan terbesar di regional Kalimantan ini sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan. Selanjutnya, dengan adanya kartu asuransi nelayan berkah, maka seluruh nelayan akan dijamin keselamatan kerjanya, serta masyarakat yang telah menerima bantuan sarana dan prasarana perikanan agar memanfaatkan bantuan tersebut secara baik untuk pengembangan usaha perikanan. Tommy dan Ridwan MMCTP melaporkan. TAB